selamat menikmati ini penulisan kepustakanya belum sesuai harusnya namanya di belakang tahunnya dimana dan segala macam gitu ya kemudian juga ketika pemimpin kita misalkan meminta kita untuk memasukkan ini referensi ini harusnya memasukkan jadi yang sudah kita susun berantakan lagi gitu nah padahal kalau kita menggunakan Mendeley itu semua akan berjalan secara seamless ya secara tanpa masalah karena mau referensinya dibawa kebalik, mau bentuk citasinya atau referensinya menggunakan metode Harvard atau Vancouver atau apapun itu tidak akan menjadi masalah nah bagaimana caranya dan bagaimana kita bisa menggunakan Mendeley untuk mengatasi itu semua kita langsung masuk ke video yang satu ini sekarang kita lanjutkan ke bagian terakhir dari video seri Mendeley ini yaitu bagaimana cara kita membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan bantuan Mendeley dan dengan bantuan Mendeley ini kita akan membuat daftar pustaka dengan sangat mudah dan sangat cepat dan tidak usah pusing-pusing takut kalau misalkan tata tulisnya salah dan seterusnya ya nah kita review sedikit tahap sebelumnya yaitu bahwa kita sudah pertama sudah menginstall program Mendeleynya sendiri tadi kita punya penelitian dan kita sudah mencari referensi yang relevan dengan penelitian kita topiknya tadi adalah tentang pengetahuan dan perilaku pencegahan tuberculosis setahun faktor yang berhubungan kita disini ada beberapa referensi referensinya ini sudah kita baca dibacanya juga menggunakan Mendeley dengan cara tadi tinggal di klik dua kali kemudian juga kita sudah detailnya kita pastikan benar dan kita sudah memberikan notes atau catatan-catatan mana yang mau kita kutip dari artikel tersebut di bagian notes di Mendeley ini dan notes ini sudah kita copy paste tadi di copy paste ke artikel kita yang ada di Microsoft Word ini beberapa di antaranya ya tadi kita kutip dari penelitian Rahman 2017 di Kalimantan Fuadi di Jakarta 2014 Gabriel Hiwad ini di Ethiopia tahun 2017 nah selanjutnya kita sudah punya hasil-hasil ini yang tadi tinggal kita sambungkan dengan kata hubung sehingga kalimatnya baik gitu ya jelas SPOK-nya subjek kredikat objek keterangan jadi dibacanya enak nah sekarang kita tinggal masukkan bagaimana ini membuktikannya bahwa ini mengutip dari mana seperti apa gitu ya nah disinilah Mendeley berperan jadi caranya mudah sekali bahwa misalkan disini kita punya penelitian Rahman tahun 2017 si kalimat ini kita tahu ngambilnya dari penelitian Rahman caranya adalah dengan cara mengklik disini ada insert citation bisa juga menggunakan shortcut ya jadi pencet ALT M tombol ALT dan M nah kalau kita klik akan muncul seperti ini ini sebetulnya bisa kita ketikkan namanya saja makanya itu misalkan nih Rahman nah ini kan keluar tulisannya si Rahman ya nah makanya itu kenapa di awal di video sebelumnya saya sudah sampaikan ketika membuat note sebaiknya disertakan nama dan tahunnya supaya pada saat kita mau menuliskan ini kita hafal karena akan jauh lebih cepat tapi kalaupun kita gak hafal ini bisa kita hapus ya kita bisa klik yang disini go to Mendeley oh ini saya ambil dari penelitian si Rahman kemudian klik yang disini side ya di klik dan hasilnya langsung muncul ini karena kita pakai harfad kita coba pakai Ahmad dulu ya nah ini adalah referensi pertama kemudian selanjutnya FUAD menyatakan bahwa pengetahuannya 88% baik sama caranya insert citation go to Mendeley FUAD kita klik side dan ini langsung muncul referensi kedua kemudian Gabriel Hewot juga sama ini kita gunakan cara lain ya supaya tahu contohnya saya gunakan shortcut jadi alt M sama sebetulnya kita tuliskan aja namanya Gabriel Hewot nah kan yang ini ya yang bawah ini sepertinya dan ini tinggal kita klik tuh sama hasilnya dan jauh lebih cepat dan disini kita sudah punya 3 referensi tinggal dilanjutkan referensi keempat lima dan seterusnya nah berikutnya PR nya adalah bagaimana membuat si daftar pustakanya daftar pustakanya jauh lebih mudah lagi tinggal kita klik disini insert bibliografi tinggal di klik dan muncul semuanya dan ini pasti sudah sesuai tata tulisnya kalau misalkan detail yang tadi yang ada disini itu kita sudah pastikan benar judulnya nama pengarang nama jurnalnya volume berapa dan seterusnya karena Mendeley akan langsung menuliskannya untuk kita sesuai dengan format yang kita mau kalau misalkan ternyata kita mau mengirimkan artikel ini untuk jurnal yang berbeda katakanlah ini kita pakai Vancouver ya ama kita mau ganti formatnya jadi harfat untuk jurnal-jurnal sosial misalkan dia mau harfat yang dituliskannya sesuai dengan urutan alfabetik dari A sampai Z kita tinggal klik aja berubah jadi penulisannya Fuadi duluan kemudian referensi yang kedua adalah Rahman referensi ketiga adalah si Gebrehiwad ini saya gaya nah ini kalau misalkan harfat di atasnya juga berubah ada nama penulis author dan juga tahunnya jadi sangat mudah sekali nah bagaimana kalau ini saya kembalikan dulu ini saya kembalikan dulu ke situation yang Vancouver ya supaya lebih gampang nah bagaimana kalau ternyata pemiming kita menyuruh dimasukkan referensi tambahan atau ini sesuai balik kamu jangan bahas ini dulu tapi ini mah di belakang yang Gebrehiwad ini dinaikin ke depan gak apa-apa jadi tinggal di cut ini saya ctrl x ya ternyata dia harusnya dibahas sebelum fuadi nah jadi dia susunnya seperti itu nah tapi kalau begini ini kan gak sama tinggal di refresh pencet tombol yang ini refresh nah menyesuaikan jadi si Gebrehiwad ini urutan kedua fuadi jadi disebut ketiga nah sudah ini sudah menyesuaikan dengan urutan kemunculan dari referensi tersebut sesuai dengan urut-urutan artikelnya ya tadi Rahman jadi yang pertama Gebrehiwad jadi ketuker jadi yang kedua fuadi jadi yang ketiga dan di bawahnya juga sudah sesuai jadi disini kita bisa melihat kita sudah melakukan mulai dari awal menyusun bagaimana urut-urutan diskusinya kita buat notes di referensinya kita baca pdf-nya menggunakan mendeley kemudian kita tuliskan citasinya disini dan kita sudah punya narasi atau penulisan pembahasan yang benar dengan citasi yang sudah sesuai disini menggunakan metode yang sesuai ketentuan kadang-kadang beberapa institusi atau beberapa jurnal suka beda-beda dan juga kita memiliki daftar pustaka yang insyaallah pasti sudah ditulis dengan benar karena ini di generate secara otomatis oleh mendeley nah itu mudah-mudahan membantu kita semua dalam menyusun pembahasan maupun menyusun artikel ilmiah baik untuk skripsi skripsi tesis maupun disertasi dan artikel lainnya saya juga tunjukkan mungkinnya secara sekilas ini hasil yang saya buat juga artikel tadi sebetulnya sudah dibuat menggunakan cara tadi ini mulai dari introduction saya susun dari prevalensi dan seterusnya dihubung-hubungkan kemudian disitasi dengan menggunakan mendeley sampai ke pembahasan juga sama jadi ini sudah menjadi satu artikel sebetulnya yang sudah di submit dan tinggal dimenunggu waktu untuk dipublikasikan terima kasih sekali lagi semoga bermanfaat selamat menikmati